Seharusnya kalau dia nge-bet 1, ya dia harusnya dapat 38, itu kalau fair. Nah kasih itu ya nggak mungkin fair. Karena dia nggak mungkin fair, maka dia kasihnya kalau benar 1, dikasihnya berapa? 36. Be Phenomenal Everyday Halo guys, kali ini saya akan membahas salah satu topik yang sebenarnya cukup menyedihkan ya. Dimana masyarakat kita sekarang ini banyak sekali yang sedang kecanduan bermain judi, terutama judi online. Nah memang seliterasi pendidikan keuangan masyarakat kita itu sangat amat rendah. Sehingga mereka itu berharap kayak instan dengan cara bermain judi ini. Dan dari beberapa sumber data yang menyebutkan bahwa perputaran judi online di Indonesia itu mencapai 600 triliun. Uangnya itu mengalir ke negara-negara tetangga kita. Ada yang ke Kamboja, ada yang ke Vietnam, ada juga yang ke Filipina. Nah itu sangat ironis sekali, dimana para pemain-pemain judi ini itu ternyata dari berbagai kalangan. Ada yang dari wartawan ya, wartawan juga bermain judi online. Kemudian dari level yang ke bawah ya, untuk orang-orang yang tidak punya. Kemudian bakat ada yang Paul Wan ya. Paul Wan dia membaka suaminya, suaminya yang juga seorang polisi. Karena uang belanja bulanannya itu dipakai untuk bermain judi online. Nah sampai levelnya separa itu. Ada juga RSJ ya, yang sampai menampung para korban judi ini. Yang mungkin mereka bangkrut, stress, nggak punya uang. Akhirnya sampai menderita UDGJ, masuk ke rumah sakit jiwa. Nah di video ini saya akan membongkar, mengapa kok pemain atau player ini tidak akan pernah menang melawan si bandar. Bukan hanya karena platformnya atau gamenya itu dicurangin ya. Tapi memang si bandar ini sudah melakukan kalkulasi yang luar biasa. Yang membuat para player itu tidak akan menang. Nah sebelum itu, sebenarnya di dalam judi ini, itu ada dua jenis orang yang berjudi. Yang pertama, ada orang yang ingin merubah nasib dengan cara berjudi. Nah ini biasanya untuk orang-orang kalangan menengah ke bawah. Dia uangnya mungkin pas-pasan, ekonomi pas-pasan. Dia ingin merubah nasib secara cepat. Nah cara paling nyaman adalah bermain judi. Dia tinggal download ya aplikasi judi, dia top up, kemudian dia bermain di sana. Nah untuk orang-orang yang seperti ini, dia bermain judi online, tentu banyak yang sudah tahu bahwa aplikasi di judi online itu sebenarnya sudah scam. Atau sudah diakali. Yang membuat para player-nya itu tidak akan menang kan. Menang ya cuma sekali, dikasih menang ya menang. Dia buat dia senang dulu gitu. Saat itu menang lagi 20 juta kan nggak mungkin. Paling nggak bisa jadi, bisa dibawa itu 2 juta, 3 juta. Jadi nggak balance juga. Menang juga nggak benar-benar menang. Nah mereka mungkin akan pertama dikasih menang, kemudian kalah, menang, kalah. Pada ending jauh, mereka pasti akan dibuat kalah. Apalagi kalau misalkan nih ada pemain yang bermain di judi online, dia deposit jumlahnya itu cukup besar. Mungkin mencapai puluhan juta atau ratusan juta. Itu sudah pasti akan ada admin di belakangnya yang mengintai pemain itu. Nah dia mau main game apapun itu sudah diintai di belakangnya, sehingga uang yang didepositkan itu pasti akan loss. Ya makanya ya para pemain-pemain judi online ini sebenarnya cukup menyedihkan. Masa mereka itu mau berharap bisa kaya dengan mencet-mencet judi, mencet-mencet slot. Ya itu sangat nggak masuk akal. Bagi si bandar, ketika pemain-pemain ini deposit, itu sudah menjadi free money untuk mereka. Karena mereka tahu ini sudah pasti akan kalah. Nah berbeda dengan penjudi yang ingin merupakan nasib, ada golongan kedua itu adalah penjudi-penjudi yang memang berjudi untuk bersenai-senai. Jadi ini biasanya untuk orang yang sudah mampu atau kalangan orang-orang kaya. Mereka suka berjudi karena bagi mereka itu adalah salah satu hiburan dan memacu adrenalin. Jadi ada orang yang memang suka dengan adrenalin. Nah cuman bedanya, orang-orang yang kaya ini ketika berjudi, mereka sudah mengalokasikan atau menganggarkan. Katakanlah, oh ya saya mau berangkat ke Singapura, ke Marina Bissens. Terus dia sudah bawa nih 100 juta. Ya dia mau 100 jutanya menang, mau 100 jutanya kalah, enggak ada efeknya buat dia. Ya karena mereka sudah mengkalkulasikan dan menganggap sebagai ini untuk biaya hiburan. Orang-orang seperti ini itu biasanya enggan untuk berjudi online. Karena mereka tahu bahwa sistemnya itu rigid ya, atau sistemnya itu dimanipulasi. Mereka sukanya langsung ke kasinonya. Entah di Makau, entah di Singapura, atau bahkan di Malaysia. Negara-negara kita kan juga ada kasinonya. Bagi mereka yang punya aset, misalkan 100 miliar, mereka mau berjudi 100 juta, enggak ada artinya kalau kalah. Kalau kalah pun 100 jutanya itu cuma 0,1% ya. Dari asetnya mereka, mungkin penghasilan bulanannya mereka itu jauh lebih besar dari 100 juta. Nah ini berbanding terbalik dengan para penyudi yang tipe pertama tadi yang ingin merupakan nasib. Misalkan mereka juga menaruh 100 juta. Kalau mereka sampai kalah, keluarganya itu langsung babak beluri. Langsung masa depannya surat. Mungkin biaya untuk sekolah anak sudah hilang, biaya pensiun hilang. Sudah langsung hancur. Sedangkan bagi orang kaya 100 juta yang mau hilang pun enggak ada efeknya. Tapi banyak juga yang berpikir bahwa tidak semua judi itu bisa diakalikan. Misal ketika judi online, kemudian di sana ada dealernya orang, bukan mesin ya, yang membagikan kartu ya. Kemudian katakanlah di sana permainannya itu rolet. Dia tinggal mirip, merah atau hitam, atau ganjil, atau genap. Nah itu kan enggak dicurangiku. Nah disini saya akan membahas secara detail ya bagaimana cara bandar ini untuk mengkalkulasi sehingga dia tidak akan kalah melawan playernya. Nah sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk melakukan simulasi. Katakanlah seperti ini, kita bermain untuk TOS ya, TOS coin. Tinggal pilih angka atau pilih gambar. Nah secara umum orang-orang akan berpikir bahwa oh ya persentase kalau misalkan TOS coin itu adalah 50-50 atau 50-50 kan kemungkinannya. Nah saya membuat simulasi untuk bermain TOS coin ya. Disini saya coba kita running programnya. Misalkan kita mau coba TOS coin 10 kali teman-teman. Ini keluar. Nah saya di program sini akan membuat kalau misalkan keluarnya angka 1 ya berarti dia dimasukkan gambar kalau 0 itu angka. Nah kan simulasinya 10 keluarnya yang keluar angka 6 gambar 4. Loh harusnya 50-50 kok. Kok enggak 55 keluarnya? Nah di matematika memang probabilitasnya 50-50. Tapi kalau ruang samplingnya atau jumlah datanya di input itu hanya kecil ya 10 kali maka margin errornya itu besar teman-teman. Itu adalah 20%. Nah berbeda kalau ini kan 10 ya. Cuman 10. Sekarang saya tambahin ya. Jumlah datanya atau coinnya saya lembar 100 kali. Nah margin errornya itu sudah tinggal 2%. Atau sudah mendekati probabilitas 50-50. Nah kasino ini sama seperti ini. Permainannya hanya probabilitas saja. Kalau ini saya tambahin kalau enggak 100 jadi 1000. Margin errornya masih kurang lebih ya. Sama 3%. Hampir sama dengan yang 100 tadi kan 2%. Nah kalau saya tambahin lagi 10.000. Nah ini kita tunggu ya programnya untuk ngelot. Margin errornya berkurang teman-teman. Menjadi 1,7%. Noko itu mungkin kebetulan. Nah sekarang saya tambahin lagi yang jumlahnya sangat signifikan. Misal 50.000. Katakanlah coin ini ditos 50.000 kali ya. Angka gambar-angka gambar-angka gambar. Kemudian data ini dihimpun. Maka margin errornya itu tinggal 0,2%. Sudah tidak sampai 1%. Semakin banyak coin ini ditos maka margin errornya itu akan semakin kecil dan mendekati probabilitas pada awalnya kan. Nah kalau ini saya compile ya. Saya input 150.000. Nah ini bayangkan ya. Kalau di kasino itu kan banyak sekali pemainnya. Volume transaksinya juga banyak sekali kan. Maka probabilitasnya juga akan membentuk seperti yang hitung-hitungan matematika. Nah ini ya. Dari 150.000 ditos itu sekarang tinggal 0,03%. Jadi sudah tidak sampai 0,1% untuk margin errornya. Nah bagi kasino dia tinggal membuat suatu game dengan aturan yang menguntungkan dia secara probabilitas. Kemudian volume transaksinya dibesarkan. Saya kasih simulasinya yang kedua ya. Simulasinya adalah di game rolet ya. Nah ini game yang saya rasa hampir semua orang sudah tahu ya permainan ini. Ini adalah bentuk meja rolet di MBS ya. Marina Bises ya. Nah meja rolet ini ada angka 1 sampai 36. Kemudian ada 2 angka lagi yaitu 0 dan 0,0. Para pemain bisa memilih ya. Antara mau taruh angka 1, angka 2, angka 3 atau dikasih 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3 dipilih semua. Nah aturannya adalah seperti ini. Para pemain bisa pilih. Misalkan dia mau pilih satu number. Yaitu berarti dia yang A ya. Satu number saja. Contohnya ini. Dia taruh di nomor 3. Kemudian atau dia bisa pilih 2 number. Yang B contohnya. Ini ya ditaruh di tengah-tengah. 5 dan 8. Kalau dia mau pilih 3 number ya. C contohnya ini ya. C ini berarti dia pilih 10, 11, 12. Ditaruh di sini. Kemudian ada yang 4 angka. Itu ya D di sini. Di tengah-tengahnya 4, 4. Itu berarti 14, 19, 17, 18. Kemudian ada juga yang 6 angka. Yang E. Yang ini berarti 19, 22, 20, 23, 21, 24. Yang F itu pilih satu kolom ini ya. Langsung satu kolom ini. Kemudian yang G itu satu kotak ini ya. Nah ini kemudian ada yang H. Itu low. Low artinya yang angka rendah. 1 sampai 18. Yang I itu angka tinggi. Pilih 19 sampai 36. Kemudian yang J, K, L, M ini yang 1 banding 1 ya. Artinya oh saya pilih keluarnya angkanya genap. Atau angkanya ganjil. Atau yang hurufnya merah. Atau yang hurufnya hitam. Nah ini cara kasino untuk mengkalkulasinya. Kalau misalkan ada pemainnya yang nge-bat 1 angka. Dia kan nge-batnya 1. Kalau benar kasino itu akan ngasih 35. 35 kali plus bat yang pertama ini akan dikasihkan juga. Jadi dia bat 1 kalau benar dapatnya 36. Nah gampangannya kalau bat 100 ribu dia dapat 3,6 juta. Nah kalau dia bat 2 kali yang 2 angka. Itu probabilitasnya hadiannya sama kasinonya dikasihkan 1 banding 17. Artinya dia bat 1 kalau benar dapat 17 plus bat awalnya 1. Jadi dapat 18. Nah kalau teman-teman menggunakan rumus matematika. Dari 2 poin. Dari 2 poin itu dia punya margin sehingga. Nah artinya kasino itu punya margin. Dari 2 poin. Dari 2 poin itu dia punya margin sehingga. Kasino itu punya marginnya itu 5,26%. Nah margin 5,26 ini sudah pasti menang. Nah kalau kita pakai perhitungan program tadi. Karena margin errornya itu hanya 0,0. Bahkan 0,0 itu. Tidak sampai 0,1%. 0,0 sekian persen. Nah kemungkinannya bagi player. Kalau dia taruh 1. Di salah satu nomor ini. Di salah satu hadiah 38 nomor. Itu 2,63%. Kasinonya marginnya itu besar sekali. 5,26. Gimana kalau dia taruh yang 2 nomor ini? Ya bet 2. 2 angka. 5 dan 8. Misalkan seperti ini. Kasinonya kan kasih 1 banding 17. Berarti dia dapat 18. Sama bet awal. Harusnya payoutnya itu 19. Jadi kasinonya itu makan 1. Makan 1 poin. Artinya marginnya kasino itu 2,63%. Turun. Dari yang tadi ditaruh di 1. Nah kemungkinannya kalau dia bet 2. 2 nomor. Tentu double ya. Dari yang pertama menjadi 5,26. Nah seterusnya. Untuk yang kalau misalkan playernya taruh 3 nomor. Tiga angka. Nah dia dapatnya. Sorry. Dia dapatnya 1 banding 11. Plus bet awal jadi 12 kan. Seharusnya playernya itu dapat 12,67. Nah berarti kasino itu makan margin berapa? 1,75%. Di sana. Kemungkinan player menang itu 7,8. Dan seterusnya ya. Sampai yang terakhir. Ini paling sering itu adalah orang taruh aja. Ganjil atau genap. Atau merah atau hitam. Itu 1 banding 1 kasinonya. Nah padahal aslinya bukan 1 banding 1. Atau taruh 1, bet 1 dapatnya 2. Enggak gitu. Harusnya taruh 1 dapatnya itu 2,11. Nah berarti kasinonya punya margin keuntungan itu 0,29%. Ini ya. Persentase kemengenangannya bukan 50-50. Kalau kita pilih merah. Karena apa? Karena ada yang hijau. Jadi pilihannya kan kita merah atau hitam. Tapi kalau keluar hijau. Yang merah dan hitam itu kalah. Jadi tidak 50-50. Melainkan 47%. Nah permainan inilah yang dimainkan oleh si kasino. Membuat player itu tidak akan menang. Kalau banyak player yang bermain di dalamnya. Sehingga volume trastiknya besar. Dan membentuk ruang sampel yang tadi itu. Mencapai puluhan ribu atau ratusan ribu kali. Nah teman-teman yang sudah lihat dia di program tadi ya. Bahkan bahwa kalau. Suatu persentase diputar ya. Sampai dengan ruang sampel yang banyak. Yang 50 ribu kali. Itu margin errornya itu akan makin tipis. Nah seperti itu. Makanya ada istilahnya itu host. Host itu adalah bandar ya. Host never lose. Tidak pernah kalah. Nah ada satu orang dari Perancis ya. Dia itu menemukan cara untuk mengalahkan kasino. Mengalahkan host ya. Dia bernama Paul Pierre Levy. Dia yang membuat teori Martin Gil. Martin Gil Hedging. Nah bagaimana caranya? Simpel. Cara yang digunakan adalah. Seseorang untuk mengalahkan kasino. Harus mempunyai modal unlimited. Jadi tidak boleh ada limitnya. Begitu orang ini punya modal limited. Ya misalkan cuma punya 100 M pun. Dia pasti tetap akan kalah sama kasinonya. Bagaimana sih caranya? Let's say ya. Orang ini punya modal tak teringga. Nah dia bertaruh itu 100 dolar per band. Nah dia bertaruh di merah, tebak merah, atau hitam. Seperti tadi ya. Dengan persentase kan 47% kalau tebak merah atau hitam. Nah dia tidak peduli. Mau taruh merah, mau taruh hitam. Dia tidak peduli. Yang penting sistemnya dia. Pertama dia akan bet 100. Kalau dia kalah tentu lossnya kan minus 100 dia. Akumulasi kekalahan 100. Minus 100. Di bet kedua dia akan melipat betnya menjadi 200. Kalau dia kalah, maka di bet putraan itu dia kalah 200. Akumulasi kekalahannya 300. Di bet ketiga dia lipat lagi dari 200-nya menjadi 400. Kalau dia kalah lagi berarti loss 400 kan. Akumulasi kekalahannya menjadi 700. Dan di bet keempat dia dablekan lagi ya. Menjadi 800 ya. Kalau di bet keempat ini dia menang, win. Berarti dia kan dapat 800. Total kekalahannya kan 700. Dia berarti surplus 100 dolar. Nah di bet kelima kalau dia sudah surplus, dia kembalikan lagi. Dia resep lagi ke angka 100 lagi. Kalau misalkan dia loss kemenang. Ya berarti kan dia dapat 100. Akumulasi kemenangannya menjadi 200 kan. Di bet kan dia akan kembalikan lagi ke 100. Jadi simple. Dia setiap kalah dia akan double terus. Dan kalau nanti akan kembalikan ke angka awal. Bet inisial awalnya. Misalkan 100 ya dia akan 100 terus. Nah cara ini kalau dia punya modal tak terbatas. Misalkan di kasino dia bermain apes nih ya. Kalah, 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 kalah terus ya. Dari yang 6 sampai 14 ya. Ini berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 kali beruntun itu dia loss ya. Maka dia, sorry. 8 kali beruntun dia loss. Dia akan minus 25.300 dolar. Tapi di bet berikutnya dia akan double ya. Sebelumnya 12.800 didouble menjadi 25.600. Kalau dia ini berhasil menang. Maka dia akan kembali profit lagi 300 dolar. Nah cara ini yang dibahinkan oleh si Paul Bery Levy ini. Dan teori ini memang berhasil teman-teman. Jadi orang yang punya dana unlimited itu pasti menang melawan kasino. Dengan melakukan cara yang seperti ini. Loh iya gimana caranya kalah. Wong didobel-dobel terus kan. Setiap kalah didobel-kali didobel. Begitu menang sekali semua kegalan sebelumnya itu langsung terhapuskan. Nah kasino juga tidak bodoh. Akhirnya makanya kasino itu menerapkan aturan ada max table. Limit. Jadi ada. Oh table ini maksimum 1 juta dolar. Jadi dia di limit ya untuk table-nya. Gak bisa orang ngebet itu di atas limit table-nya. Misalkan 1 juta ya maksimum bet 1 juta. Nah kalau orang menerapkan cara ini. Terus dia kena kekalan beruntut. Dan angkanya sudah di atas 1 juta. Dia gak bisa dobel. Dan itu sudah uangnya lenyap semuanya. Jadi walaupun ada judi online ya yang menggunakan sistem rolet ada dealernya seolah-olah asli ya. Wah ini saya yakin gak dicurangin sama mesin. Tetap aja akan kalah. Karena secara persetase itu agak kalah. Dan cara untuk menang sudah di eliminasi oleh kasinonya dengan memberikan table limit. Nah hal ini juga sering digunakan di dalam Indonesia Forex ya. Nah saya juga sering lihat ya wah ini ada robot trading ya. Robot yang tak lihat sistemnya sama hedging aja. Kalau turun ya dia di dobel di dobel ya ini apa bedanya dengan Martin Gill ya. Sebenarnya sama saja. Nah teman-teman jangan mudah tergoda juga. Misalkan ada orang yang sudah kamu main saja 1 miliar. Tapi dari 1 miliar kita mainnya tekan kecil sekali. Jadi kamu kemungkinan kalahnya itu kecil. Nah ini saya buatkan simulasi teman-teman. Di sini ya misal kita ingin agak kalah gambling ya. Seperti dengan menggunakan Martin Gill. Itu menggunakan dana 1 miliar ya. Terus oh yaudah kalau uang kita 1 miliar tahanannya 1 M. Sudah saya mainnya kecil aja 100 ribu rupiah aja. Nah ini ya 100 ribu rupiah. Kemudian caranya saya sama persis dengan caranya Martin Gill. Saya tumpuk terus dobel setiap kegalaan. Nah bet pertama kalah ya 100 ribu, bet kedua jadi dobel, bet ketiga jadi 400, bet ketiga 800. Uang 1 miliar teman-teman itu hanya bisa bertahan 13 kali no lost streak ya. Padahal betnya cuma 100 ribu. Bet 100 ribu 13 kali kalah belum tentu sudah habis uang 1 miliarnya. Loh padahal kelihatannya kan awalnya kecil kan 100 ribuan. Nah ini yang membuat banyak sekali orang-orang terutama ya yang di bidang future ya. Itu dia mungkin 1, 2, 3, 4 bulan itu dia bisa profit-profit ya. Profitnya itu kecil-kecil karena ini seperti ini kan mengumpulkan uang kecil-kecil kan. Tapi itu sekali kalah, sekali kena margin call, keseret, ada kondisi yang tak terduga di market. Juret itu habis semua teman-teman. Nah itulah mengapa kok sebenarnya cara yang dilakukan oleh Martin Gill ini itu sudah tidak bisa dilakukan di kasino lagi. Dan sangat berbayar kalau kita terapkan ya di permainan yang lain dengan menggunakan cara ini tapi dananya limited ya terbatas. Loh kok aku punya dana bukan 1 miliar. Aku punya 10 miliar. Nah kita coba ya. Misal ada orang punya 10 M mainnya 100 ribu. Masa bisa habisku? Nah tadi kalau kita punya 1 M ya. Kita bermainnya di 100 ribuan. Terang ke-13 itu sudah game over, sudah wafat ya. Kalau kita punya 10 M, ini tinggal saya tarik lagi. Seberapa lama 10 M ini bisa bertahan kan? Untuk lost rate-nya. Nah ternyata lost rate-nya itu hanya nambah 3 term teman-teman. Game over-nya itu bukan di 13, tapi game over-nya itu di 16. Sudah game over, ini kan sudah minus 6,5 miliar kan? Sudah nggak bisa nge-bet 6,5 miliar kan? Sudah nggak bisa untuk nge-bet di atasnya ini lagi. Nah, karena sudah lebih dari 10 M, ini butuh 12 miliar untuk nge-bet. Nah ini ya, butuh 12 miliar untuk nge-bet di 16. Jadi hanya bertambah 3 term saja gitu loh. Loh kok tapi kemungkinannya kecil sekali kalau lost rate-nya berturut-turut. Nah itu yang teman-teman harus hati-hati. Kemungkinannya kecil, tapi sekali kena langsung lode semua. Nah itu juga teman-teman harus pikirkan ya. Jangan sampai kita mau investasi apapun ya. Mau di saham, ataupun mau di forex, atau yang terakhir ini di crypto. Nah kita tidak ada perhitungan, tidak ada kalkulasi. Itu sama seperti kita ke kasino. Nggak tahu nih. Nggak tahu bagaimana hitung-hitungan ini. Asal aja ke-bet kan? Ya endingnya kebanyakan akan lost. Kecuali business luck ya. Kalau kita bet, kita menang langsung pulang. Selama kita terus, disana terus bermain-bermain-bermain. Maka volume transaksinya besar. Ingat, kasino tak akan kalah kalau volume transaksinya besar. Kalau kasino ini isinya pemainnya cuma 10 orang, itu masih bisa kalah kasinonya. Tapi kalau kasino ini isinya pemainnya itu cuma sudah banyak sekali. Dan setiap pemainnya itu terus ya. Setiap term itu bermain terus. Maka probabilitasnya itu akan terbentuk sempurna. Dengan margin error yang sangat amat kecil. Nah saya berharap untuk teman-teman yang menonton video ini bisa membagikan ya ke mungkin ada dari keluarga atau teman ya yang lagi ketanduan. Supaya mereka bisa mengerti bahwa sebenarnya permain judi itu yang untuk ya untuk dengan harapan merubah nasib mendapatkan uang itu sudah tidak akan bisa terjadi. Karena kasino tanpa curang pun dia itu sudah bisa menang. Apalagi kalau dia pakai platform, pakai sistem yang dimana dia sangat bisa berpotensi untuk melakukan scam. Dan saya rasa pasti lah, pasti melakukan scam itu. Untuk aplikasi-aplikasi yang judi online ya, slot apa. Itu kan kita lawan mesin ya. Mesinnya pasti di algoritma ada di belakangnya itu dibuat untuk mengalahkan para playernya. Saya juga pernah mendengar ya cerita dari salah seorang pemain ya yang di MBS itu kan ada tingkatannya. Itu dia sudah levelnya tertinggi. Namanya Paisa kalau saya nggak salah ya. Jadi levelnya pokoknya dia sudah member Paisa yang paling tinggi di MBS. Dia cerita bahwa sebenarnya di kasino itu ya. Oksigennya pun itu sudah dikasih ya benar-benar membuat setiap pemain ini, setiap orang yang di dalamnya. Itu nggak akan merasa ngantuk gitu, nggak akan merasa capek. Kemudian di ruangannya, MBS-nya itu dibikin gembar lapang suaranya, dikasih makan, dikasih minum free kan di sana kan. Nah itu membuat setiap orang yang ada di dalamnya itu bermain terus-menerus tanpa sadar. Tiba-tiba loh sudah pagi ya, sudah subuh, sudah pagi ya. Nah hal itu akan diterapkan ya. Kalau orang-orang ada, orang yang ibaratnya high network ya, atau klien yang crazy rich, itu mereka dibawa ke lantai duanya, kemudian bermain di private room ya. Nah pihak kasino pun juga nggak akan membiarkan itu permainan berjalan seperti biasanya. Ya mungkin dia dikasih secara efek psikologis ada dikasih wanita lah, atau dikasih apapun lah, yang bisa mengacaukan ya. Mengacaukan si pemain ini secara psikologisnya. Jadi tentu kasino ini kan bisnisnya dari mendapatkan uang para pelangganya atau para penjudinya, dia akan melakukan apapun cara untuk menang. Ya semoga dengan adanya video ini, semakin banyak orang-orang yang mengerti ya bagaimana cara kasino ini bekerja. Ya kalau misalkan ya, kalau menurut saya, kalau misalkan yang bermain judi itu orang-orang yang super kaya, itu nggak ada masalah. Menurut saya ya, ini terlepas dari agama, dosa atau tidak, itu nggak ada masalah. Tapi yang berbahaya ya, kalau yang bermain judi itu adalah orang yang berharap dia bisa merubah nasib. Dia bisa jadi kaya, dia ingin beli mobil, kemudian dia all-in kan semua tabungannya, bahkan sampai hutang pinjol ke dalam web. Nah itu sama saja dengan bermimpi di siang bolong. Yang terakhir, untuk teman-teman yang masih sampai sekarang belum bisa lepas dari kecanduan berjudi ya. Ingat, jangan sekali-sekali berpikir teman-teman bisa seperti Stephen Cho atau Chu Yun-Fat dalam God of Gambler ya. Karena pada akhirnya teman-teman akan jadi seperti Bubu Hoop di hadapan para bandar. Sub indo by broth3rmax